Bape sudah cetak 300 gol sebelum usia 25 tahun, Missy dan Ronaldo kalah jauh Penyerang tim nasional Perancis Kilian Bape sudah mencetak 300 gol di level klub dan tim nas sebelum usai 25 tahun Torehan ini jauh melampau Lionel Missy hingga Cristiano Ronaldo yang tak bisa melakukannya saat usia belum genap 25 tahun Bape berhasil mencetak 3 gol dalam kemenangan tim nas Perancis atas Gibraltar dengan skor 14-0 di Allianz Riviera Nice Perancis pada Minggu 19 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Kemenangan ini membuat Les Bleus belum terkalahkan di kualifikasi Piala Eropa 2024 Tiga gol ini juga membuat pemain berusia 24 tahun itu mengenapkan catatan 300 gol sepanjang karirnya di semua kompetisi termasuk level klub Hebatnya Bape berhasil melampaui Missy dan Ronaldo Kedua pemain bintang itu tercatat belum mencetak 300 gol saat seusia Bape Kilian Bape telah mencetak golnya yang ke-300 dalam karirnya Melakukannya sebelum berusia 25 tahun Sebuah performa yang tidak dapat dicapai oleh Missy Cristiano Ronaldo atau Neymar Tulis catatan optajian dikutip pada Minggu 19 November 2023 Saat ini Missy serta Ronaldo maupun Neymar sudah menginjak usia kepala tiga Bape tentu saja masih bisa mengejar rekor lainnya yang tak bisa dipecahkan oleh tiga pemain bintang tersebut Bape sendiri mengatakan sangat senang bisa mencetak rekor 300 gol sepanjang karirnya Penyerang Paris Saint Germain itu bertekad mencetak lebih banyak gol lagi untuk menorehkan sejarah baru Tidak ada yang lebih indah 300 gol yang dicetak dalam karir saya merupakan tonggak sejarah baru bagi saya Tetapi menempati posisi kedua karena tim tampil luar biasa hari ini Saya selalu ingin membuat sejarah dalam olahraga saya Beberapa pemain mencetak 800, yang lain 850, 300 di dekatnya itu konyol Ini adalah sebuah langkah bagi saya Dan saya ingin terus menjadi penentu bagi tim nasional dan klub saya Tutur Bape dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Perancis Pada minggu 19 November 2023 Di samping itu, Kylian Bape menyatakan awalnya lebih mengidolakan Cristiano Ronaldo ketimbang Lionel Messi Namun waktu membuatnya mengidolakan keduanya Sebagaimana diketahui pemain tim nasional Perancis itu sudah pernah satu tim bersama Messi di PSG Namun pemain Argentina itu hengkang ke Inter Miami setelah dua musim bersamanya Bape mengatakan sejak masih kecil sudah mengidolakan pemain asal Portugal itu Pasalnya dia nilai Ronaldo adalah sang bintang dunia dengan kemampuannya yang berkualitas Saya mencintai Cristiano dan saya adalah penggemar beratnya ketika saya masih muda Kata Bape dilansir dari Tutomercato pada Kamis 24 Oktober 2023 Pemain berusia 24 tahun itu perlahan mulai mengakui Messi juga punya kualitas tidak kalah bagusnya dengan Ronaldo Itu setelah dia dengan Messi berada dalam satu tim dan mengenal dekat Bape mengatakan kini Ronaldo dan Messi adalah panutannya di lapangan Sebab kedua pemain itu selalu tampil luar biasa saat turun laga dan terus berprestasi Kemudian saya mulai memahami bahwa Messi luar biasa Ketika anda adalah penggemar berat Cristiano anda tidak menyadari betapa bagusnya misi Sebab anda mencintainya Cristiano Sekarang saya sudah dewasa dan suka keduanya Pujar Mbape Terima kasih telah menonton!